Hai berikut ini beberapa settingan wajib di HP Samsung terutama untuk HP Samsung yang baru dibeli kalau saja kita masuk ke pembahasannya pastikan kalian simak video ini hingga selesai Nah untuk settingan yang pertama adalah tombol samping nah disini di HP Samsung kalian coba kalian klik dan tahan di bagian tombol samping biasanya itu akan muncul Bixby ya Nah pada umumnya itu kalau kita tekan tombol power itu biasanya muncul opsi untuk mematikan daya ataupun merestart HP kita ya temannya Nah jadi di HP Samsung itu sekarang rata-rata munculnya Bixby jadi teman-teman bisa mengubahnya ya Nah jadi kita ubah menjadi opsi untuk mematikan HP ataupun merestart HP kita jadi masuk ke pengaturan yang gulir ke bawah kemudian pilih di bagian fitur lanjutan kemudian pilih tombol samping lalu disini kalau masih pilihannya aktifkan Bixby kalian pilih menu matikan daya Nah sekarang kalian coba untuk tekan dan tahan di bagian tombol powernya maka akan muncul opsi untuk mematikan daya ataupun merestart HP Samsung kita ya teman-teman ya Oke kita lanjut untuk settingan selanjutnya biasanya saya akan setting di bagian pusat kontrol Nah disini di pusat kontrol kalian bisa menambahkan item-item menu yang sering kalian gunakan misalnya untuk membuka senter kemudian mengambil screenshot atau gambar layar dan lain sebagainya Jadi kalian bisa urutkan untuk menu-menu yang sering kalian gunakan saja di bagian depannya ya Nah caranya cukup mudah kalian silahkan masuk ke pusat kontrol atau panel cepat seperti ini kemudian klik di bagian ikon pensil kemudian di sini ada atas dan penuh kalau untuk atas di bagian ini kalian bisa edit kalian bisa tambahkan beberapa di sini yang yang sering kalian gunakan saja ya Nah misalnya kalau yang ini enggak enggak digunakan kalian kurangi aja kemudian kalian tambah yang sering kalian gunakan kemudian lalu klik selesai lalu di bagian penuh kalian juga bisa edit teman-teman bisa mengubah posisinya Nah seperti ini tak ubah ke atas kemudian dari samping ini juga kita bisa ubah misalnya ini kita ubah ke bagian depannya nah seperti ini kemudian di bagian bawah ini apabila belum terdaftar ke atas kemungkinan ada menu-menu yang mungkin kalian butuhkan kalian bisa tambah lalu dia akan berpindah di bagian atas sini ya Nah tinggal klik tambah aja maka dia akan bertambah ke atas kalau udah klik selesai kemudian selanjutnya di bagian ini saya juga akan mengaktifkan yang ini nah akses instant pengaturan cepat ini kalau belum aktif tampilannya seperti ini ketika kita ketika kita usap panel notifikasi atau panel cepat maka akan muncul panel notifikasi juga kemudian muncul yang ini pusat kontrolnya cuman munculnya nggak full ya nah seandainya kita aktifkan yang ini maka dia akan tampil full nah seperti itu Oke kita lanjut untuk setting selanjutnya saya akan menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak dibutuhkan atau tidak digunakan ya Nah daripada menjadi beban penyimpanan di HP kita alangkah bagusnya dihapus saja ya Nah cara menghapusnya cukup mudah kalian tinggal klik dan tahan pada aplikasinya kemudian pilih hapus instalasi maka aplikasinya akan terhapus Nah jadi teman-teman silahkan hapus saja aplikasi-aplikasi yang ada yang tidak dibutuhkan ya Oke kita lanjut untuk settingan selanjutnya biasanya saya akan mengaktifkan atau setting di bagian keyboard ya teman-teman ya Nah jadi langsung saja masuk ke pengaturan kemudian kalian gulir ke bawah lalu kalian klik di bagian manajemen umum lalu di sini ada yang yang namanya pengaturan keyboard Samsung kalian klik aja nah disini kalau aktif teks prediktifnya kalian bisa menaktifkan agar tidak mengganggu pada saat teman-teman chat secara singkat ya lalu selanjutnya yang ini wajib diaktifkan yaitu toolbar keyboard nah yang ini saya aktifkan kemudian saya akan masuk di bagian ini tata letak biasanya saya akan mengaktifkan tombol angka dan karakter alternatif nah dia kalau belum muncul tombol angka dia tampilnya hanya seperti ini ya jadi lebih lebih mudah kalau kita mengaktifkan tombol angka jadi angkanya muncul di bagian atasnya kemudian kalau karakter alternatifnya juga diaktifkan saja agar mudah kita menggunakannya ya kemudian kita lanjut kita keluar dari sini kemudian di sini ada tata letak kemudian ukuran dan transparansi nah disini ini teman-teman bisa mengatur ukuran dan transparansinya lalu di bagian ukuran font kalian juga bisa mengatur kalau disini udah netral ya di tengah nah biasanya saya hanya mengaktifkan beberapa settingan di keyboard Samsung kemudian biasanya saya akan setel di bagian toolbarnya nah kita bisa menambahkan item item menu di bagian toolbar ini yang sering kita gunakan nah misalnya ini ada ada papan klip kemudian disini untuk menyalin memotong dan menempel nah disini kalian juga bisa edit dengan cara klik di bagian titik tiga kemudian kalau kalian mau nambah tinggal pilih lalu letakkan di atas ya Nah kalau tidak digunakan menu ini banyak tidak digunakan kalian bisa simpan atau sembunyikan di bawah caranya seperti ini kalian klik menahan lalu geser ke bawah nah kalian ulangi aja caranya sangat mudah sekali ya temen-temen ya Jadi kalian bisa tambahkan menu di toolbar yang sering yang kalian gunakan Oke kita lanjut untuk setting selanjutnya biasanya saya akan setting di bagian tampilan layar depan ya temen-temen ya untuk tampilan layar depan ini atau tata letaknya biasanya ada dua mode nah disini kita masuk ke pengaturannya kita klik dan tahan di bagian layar depan di bagian layar yang kosong kemudian pilih pengaturan lalu pilih tata letak layar depan nah disini biasanya untuk default itu layar depan dan layar aplikasi seperti ini dia di bagian bagian layar depan ada aplikasi kemudian di layar aplikasinya juga ada ya kalau hanya layar depan aplikasinya terpusat semuanya di bagian layar depan Nah kalian bisa pilih mau pakai yang mana kalau udah klik gunakan nah disini karena tadi saya sudah pilih hanya layar depan jadi ini gunakannya nggak bisa diklik ya Nah sekarang kita lanjut Nah biasanya saya akan menambahkan widget widget Nah kita klik dan tahan lalu pilih widget kemudian cari widget yang kalian inginkan nah bisa menambahkan aplikasi kemudian yang lainnya ya item yang lainnya atau alat lainnya seperti salah satunya yaitu menampilkan jam ya temen-temen ya Nah biasanya saya akan menambahkan jam kita bisa pilih disini ada beberapa model tak klik dan tahan lalu geser ke atas dan kita atur untuk ukurannya lalu selanjutnya saya akan yang ini di bagian layar depan ini untuk aplikasi Google itu biasanya saya akan gabungkan di dalam ini apabila aplikasi tersebut jarang saya gunakan ya Nah saya masukkan ke sini kemudian saya akan menambahkan aplikasi yang sering saya gunakan seperti WhatsApp saya akan letakkan di bagian depan agar mudah mengaksesnya Nah kemudian biasanya saya akan masuk di bagian settingan yang tadi saya akan mengunci tata letak layar depan ini agar aplikasinya tidak mudah berpindah ya jadi kita klik dan tahan di bagian layar kosong kemudian pilih pengaturan lalu disini kunci tata letak layar depan ini kalau belum aktif kalian aktifkan ya untuk menguncinya Oke kita lanjut untuk setting selanjutnya biasanya saya akan mengaktifkan yang namanya usap ke bawah untuk melihat panel notifikasi ya Nah jadi kita klik dan tahan lalu pilih pengaturan kemudian di bagian usap ke bawah ya untuk panel notifikasi ini kalian aktifkan jadi apabila teman-teman ingin melihat notifikasi ataupun kalian ingin masuk ke pusat kontrol dengan cepat kalian nggak perlu usap dari atas seperti ini atau seperti ini jadi cukup dari bawah sini aja atau dari tengah juga bisa ya kalau usap aja seperti ini nah maka akan menampilkan notifikasi Oke kita lanjut untuk settingan selanjutnya biasanya saya akan mengatur waktu tunggu layar nah biasanya untuk HP baru itu waktunya sangat singkat sekali sehingga layar HP kita menjadi cepat mati atau cepat terkunci ya teman-teman ya Nah jadi untuk mengaturnya masuk aja ke pengaturan Nah setelah teman-teman masuk di bagian pengaturan kalian silahkan gulir ke bawah lalu pilih di bagian tampilan lalu kalian gulir lagi nah disini ada namanya waktu tunggu tampilan layar kalian klik lalu di sini teman-teman bisa atur untuk waktu yang kalian inginkan biasanya untuk HP baru itu singkat sekitar 15 detik atau 30 detik saja ya Nah kalau sudah dipilih kalian bisa keluar dari sini Oke kita lanjut untuk settingan selanjutnya adalah menghilangkan suara dan getar ya Nah biasanya untuk HP baru apabila kita mengelik keypad panggilan seperti ini ataupun kita klik keyboardnya biasanya ada bunyi ya teman-temannya bunyi dan getar jadi kalau teman-teman tidak suka seperti itu kalian bisa hilangkan ya Nah caranya cukup mudah sekali kalian silahkan masuk aja ke pengaturan kemudian disini kalian pilih di bagian yang namanya suara dan getar ya Nah kalian klik di bagian suara dan getar kemudian disini kalian bisa lihat disini ada yang namanya suara sistem Nah teman-teman bisa mengatur suara sistemnya kalian bisa kecilkan ataupun besarkan kemudian disini biasanya saya akan menonaktifkan interaksi sentuh kipet panggilan keyboard Samsung juga saya menonaktifkan suaranya agar tidak berisik ya biasanya saya akan menyisahkan pengisian daya dan buka kunci layar kemudian volume sistemnya kalian bisa atur nah ini dia nah ini ada nada drink media notifikasi sistem dan Bixby voice ya biasanya saya akan ubah menjadi setengah aja kemudian disini getaran sistem yang ini di bagian ini untuk getar Nah untuk getar ini kalian bisa atur intensitasnya kemudian teman-teman juga bisa pilih biasanya saya akan menonaktifkan interaksi sentuh ini saya menonaktifkan rata-rata saya menonaktifkan ya biasanya saya akan menyisahkan pengisian daya aja yang lainnya saya nonaktifkan jadi teman-teman bisa tiru settingan ini jika kalian mau ya Oke kita lanjut untuk setting selanjutnya biasanya saya akan mengaktifkan yang namanya ketuk dua kali untuk menyalakan layar ataupun ketuk dua kali untuk mematikan layar nah seperti ini jadi kita nggak perlu menekan tombol power atau tombol daya lagi untuk mengunci ataupun membuka kunci caranya cukup mudah kalian masuk aja ke pengaturan kemudian selanjutnya kalian gulir lalu pilih di bagian fitur lanjutan nah lalu setelah kalian masuk di bagian fitur lanjutan pilih di bagian gerakan dan gesture lalu disini kalian aktifkan aja ketuk dua kali untuk menghidupkan layar kalian aktifkan kemudian ketuk dua kali untuk mematikan layar kalian aktifkan juga nah cara ini bisa digunakan di bagian homescreen di layar yang kosong untuk mematikan layar ya Nah disini kita ketuk dua kali nah maka layarnya akan terkunci atau menjadi gelap kemudian kita ketuk dua kali maka akan menyala lagi dan silahkan buka kuncinya Oke kita lanjut untuk settingan selanjutnya adalah kunci layar ya Nah jadi settingan ini cukup wajib menurut saya karena untuk melindungi HP kita ataupun privasi kita agar tidak mudah diakses sembarangan orang ya teman-teman ya Nah jadi untuk mengaktifkan kunci layar teman-teman bisa masuk di bagian pengaturan lalu kalian gulir ke bawah di sini teman-teman cari di bagian keamanan dan privasi kalian klik Nah selanjutnya sekalian masuk di bagian kunci layar lalu disini pilih kunci layar Nah jika teman-teman belum membuat kunci kunci layarnya silakan buat terlebih dahulu ada beberapa pilihan ada pola pin dan sandi ya Nah ini saya sudah buat sebelumnya Nah jadi kalian silakan sesuaikan aja mau pakai yang mana ada pin kata sandi dan pola kemudian teman-teman juga bisa mengaktifkan kunci biometrik kunci wajah dan sidik jari ya Nah di sini kalau sudah keaktifkan kunci layarnya kemudian kalian baru bisa mengaktifkan sidik jari dan wajah Nah saya sarankan kalian mengaktifkan kunci sidik jarinya agar untuk membuka kunci layarnya cukup mudah tinggal kalian tempelkan sidik jari kalian maka kuncinya sudah bisa dibuka ya Oke terlanjut untuk setting selanjutnya adalah pas charging dan lindungi baterai Nah agar usia baterai kita itu lebih panjang umur teman-teman bisa aktifkan settingan ini ya Nah jadi kalian masuk ke pengaturan lalu kalian gulir ke bawah kalian klik di bagian perawatan perangkat nah disini biasanya ada yang yang namanya baterai kalian klik aja di bagian baterai lalu disini kalian silakan aktifkan yang ini lindungi baterai Nah jadi untuk memperpanjang masa pakai baterai batasi pengisian daya maksimum ke 85% Nah jadi tujuannya ini adalah agar baterai HP kita itu lebih awet ya teman-temannya jadi nggak perlu diisi atau di charge secara penuh kemudian kalau sudah mencapai batas 85% maka HP kita akan berhenti mengisi dayanya ya dia akan berhenti secara otomatis kemudian selanjutnya untuk pas chargingnya teman-teman bisa masuk di bagian pengaturan pengisian daya Nah ini pengisian daya cepat kalian aktifkan aja kemudian info pengisian dayanya silakan kalian aktifkan aja Nah pengisian daya cepat ini agar proses pengisian dayanya atau proses charge HP kita itu menjadi lebih cepat ya Oke kita lanjut untuk settingan selanjutnya yaitu RAM plus atau RAM virtual ya Nah jadi teman-teman yang sering menggunakan aplikasi yang saiznya berat atau kalian suka multitasking sehingga membutuhkan RAM yang lebih besar teman-teman bisa mengaktifkan yang namanya RAM plus Nah jadi untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan lalu selanjutnya kalian gulir ke bawah kemudian kalian cari di bagian perawatan perangkat nah disini kalian klik lalu selanjutnya pilih di bagian memori nah disini teman-teman bisa lihat ada yang namanya RAM plus disini kalian klik lalu kalian aktifkan kemudian teman-teman silahkan pilih RAM yang kalian inginkan nah kemudian kalau sudah kalian pilih lalu pilih mulai ulang maka HP kalian akan di restart sebentar nanti kalian cek lagi di bagian ini pasti RAM nya akan bertambah Oke kita lanjut untuk setting berikutnya yaitu navigasi gesture Nah untuk navigasi gesture ini bersifat opsional bisa kalian aktifkan jika mau kalau tidak mau di nonaktifkan atau menggunakan navigasi tombol juga tidak masalah ya Nah jadi untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan kemudian kalian gulir ke bawah kalian cari di bagian yang namanya tampilan nah disini kalian pilih di bagian bilah navigasi kemudian disini pilih gesture usap nah maka nanti tombol navigasi di bawah juga akan menghilang dan layar HP kalian menjadi lebih full ya tanpa ada menggunakan tombol navigasi untuk cara penggunaannya cukup mudah kalian apabila ingin menekan tombol kembali tinggal usap aja dari kanan ataupun dari samping kiri kemudian untuk kembali ke homescreen kalian tinggal usapkan dari bawah ke atas kemudian untuk resen up kalian tinggal usap dari bawah ke atas dengan cara ditahan nah seperti itu Oke itu saja teman-teman untuk beberapa settingan di HP Samsung apabila ada tambahan yang lainnya kalian bisa cantumkan di kolom komentar video ini semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya